Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Roman Sriyanugraha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar berita terkini. Yaitu dengan pisahkannya untuk satu harga, terutama minyak goreng. Jadi saat ini minyak goreng itu harganya dipatok sekitar 14.000 per liter. Dan ini masih untuk sektor retail ya, karena jarikan distribusinya itu bisa terkontrol. Dan sedangkan untuk yang di pasaran masih akan mengikuti nantinya. Jadi menghabiskan stok yang lama dulu, baru menerapkan harga yang baru, yaitu 14.000 per liter. Jadi ini sudah banyak sekali foto-foto di media sosial, tentang program pemerintah minyak goreng 14.000 per liter. Dan tentu saja ada ketentuannya ya, supaya tidak panik buying. Dan semua orang bisa mendapatkan dengan harga yang sama. Namun, ada dampaknya, karena baru harga 14.000 per liter, tentu saja mesti panik buying ya. Jadi orang berbondong-bondong langsung menyerbu semua minyak dengan harga 14.000 per liter ya. Seperti ini ilustrasinya, sedang ada di minimarket. Jadi dengan penerapan 14.000 per liter, pemerintah akan mengetatkan jalur sektor pemasokannya. Supaya harganya itu bisa terkontrol 14.000. Tentu saja dengan menurunnya harga minyak ini, dan terjaganya harga minyak ini, akan terbantu sekali untuk kalangan bawah ya. Karena kemarin sebelumnya itu, per 2 liternya itu mencapai 40.000-50.000. Dan untuk ketergantungan dari minyak goreng ini, sudah sangat krusial banget ya. Semua digoreng. Dan ini gambarannya. Untuk yang di sektor pasar-pasar, nanti mungkin harus menghabiskan stok dulu ya. Karena sebelumnya itu, mereka mengambil kulaan atau mengambil dengan jumlah yang banyak di harga 19.000-20.000. Apabila dijual dengan harga 14.000, terus saja akan rugi dan kasian penjualnya. Ini gambarannya di minimarket. Ini ada harga 14.000 per liter ya. Jadi banyak kali berita tentang harga 14.000 per liter ini, sehingga bisa mendapatkan 1.343 tuit untuk saat ini. Dan sangat populer, trendingnya. Dan ini ilustrasi ketika harga minyak goreng 14.000, langsung banyak sekali ibu-ibu yang menyerbu untuk membelinya. Namun tidak perlu khawatir, karena pemerintah sudah menjamin bahwa stoknya akan terjamin. Dan ini gambarannya di sebuah minimarket sampai penuh sekali. Tentu saja ini sangat membahayakan untuk penyebaran virus, terutama Omicron ya. Jadi tetap social distancing. Dan ini untuk suratnya, yang menyatakan bahwa minyak goreng itu perkemasannya 14.000 per liter, dan untuk keuntungan per ritelnya maksimal 1.000 rupiah. Jadi harganya sudah dikontrol oleh pemerintah. Dan untuk pembatasan penjualan minyak goreng, terhadap masyarakat maksimal 2 liter per orang. Dan ini, pemerintah membuat pengontrolan terhadap pemasukan secara bisnis-to-bisnis, agar dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang baru. Dan itu saja yang saya sampaikan seputar harga minyak goreng itu harga Rp. 14.000 per liter. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ada kalau kesah seputar mencari minyak pada saat ini, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.